Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan 3 informasi penting dari BKD Pusat saat menunggu turunnya SKPPPK lulusan tahun 2021. Yang pertama, apa yang harus PPK lakukan saat ini? Yang kedua, apakah pembagian SKPPPK tahap 1 dan 2 berbeda jeda waktunya? Yang ketiga, seandainya SK belum juga turun di bulan Maret 2022, apa yang harus PPPK lakukan? Dan, simak jawabannya bersama cuplikan dialog setat analisis kepegawaian ahli muda BKD tingkat provinsi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang, mari kita ikuti bersama cuplikan dialog tentang pembagian SKPPPK mulai bulan Maret tahap 1-2 lulusan tahun 2021 bersama narasumber. Bapak Ilham Nugraha SE, setat analisis kepegawaian ahli muda BKD Provinsi Jawa Barat 2022. Semoga bermanfaat. Oh, tahap 1 yang tahap 1 itu sudah diproses ke BKN untuk menunggu Pertek 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 yang ini, nah kalau tahap 2 itu baru pengusulan di aplikasi. Oh, iya iya. Tapi pembagian SKnya sama, nah itu Maret. Tahap 1, tahap 2 sama. Barang-barang kan? Barang-barang. Mau dipilah-pilah gitu. Wah, gitu. Nah, kalau pun gini ya, sekalian ini, apa, informasi lagi. Kalaupun di jalan ada kendala, ada informasi-informasi terbaru terkait penerbitan SK. Saya kan tadi menyampaikan tanggal 1 Maret, si SKnya Pejani Ujahnya tanggal 1 Maret. Ternyata bukan mundur, jadi ternyata pas begitu tanggal 1 Maret belum ada informasi lagi. Nah, nanti kami informasikan di bulan Februari ini memang waktu-waktu krusial buat kami. Gitu kan, karena takutnya ada perubahan jarbal, terus ada kendala apalagi lah, saya juga kurang paham ya. Kalau kendala di lapangan seperti apa, cuman kalau kami mengkendalanya memang di aplikasi kami yang memang memantau. Nah, itu harap bersabar aja, Kang Cetek. Pokoknya setiap ada perubahan, ada informasi terbaru, kami akan update terus. Itu baik ke pesertanya, ke dinasnya, pasti kami akan sampaikan. Ya, intinya bersabar, bersabar, yakin, tenang bahwa tim Pansalda ini berusaha dengan maksimal untuk memperjuangkan Akang Cetek. Harus selalu. Pelham, pamungkas lah, apa pesan dan kesan, eh pesan dan kesan, apayalah, terserah lah mau pesan-kesan atau informasi-informasi memungkas untuk Akang Cetek. Jadi gini, informasi lagi aja, kalau kesan-kesan menjentinya gini, kalau kesan-kesan, Pak Nama Akang Cetek harus bersabar. Sabar-sabar menunggu informasi dari kami, gitu kan, terkait kapan saya dapat SK, kapan saya bekerja, itu sabar-sabar aja. Kami juga pasti akan semaksimal mungkin, secepatnya juga, untuk segera menginformasikan terkait TMT, SK yang sudah saya sampaikan tadi. Terus gini juga, himbawan juga buat Akang Cetek ini. Sebelum menerima SK, untuk tahap 1 dan tahap 2, Akang Cetek harap-harap mantau aja di akun SSCISN masing-masing. Harap mantau, terus WA juga. Nanti pasti kalau ada apa-apa, WA juga masuk ke WA nomor masing-masing. Dan informasi ke perangkat daerah, gitu. Pasti juga bisa jadi nomor handphone-nya akan diganti dulu, ya. Terus dipantau, SSCISN-nya setiap hari. Nanti notif, soalnya pasti keluar dari sini. Nah, itu jadi hitung-hitung buka Facebook, buka Facebook, buka Instagram, buka SSCISN. Saya kasihatakan. Saya lanjutkan. Saya... Sampai...